Intro Di sini saya akan membahas mengenai penyakit menular, yaitu MRSA atau Superbug. Superbug disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus, umumnya dikenal sebagai Stap. Bakteri ini biasanya tidak berbahaya dan umumnya ditemukan hidup pada kulit manusia yang sehat. Namun, dapat menyebabkan infeksi serius bahkan kematian apabila pertumbuhannya tidak terkendali. Akibat penggunaan antibiotik yang irasional selama beberapa dekade, muncul penyakit Staphylococcus seperti MRSA yang tidak dapat lagi diobati dengan berbagai antibiotik yang umum digunakan. Terdapat dua jenis MRSA, yaitu Hospital of Wired MRSA atau HIMRSA. MRSA didapat melalui infeksi nosokomial dan dapat menyebabkan infeksi yang serius seperti infeksi pada aliran darah dan paru-paru. Pasien dengan kekebalan tubuh lemah seperti penderita HIV, AIDS, atau kanker, menggunakan perangkat rumah sakit, serta menjalani rawat inap lebih dari 3 bulan, memiliki risiko lebih tinggi terinfeksi HIMRSA. Selanjutnya ada Community Acquired MRSA atau CIMRSA. CIMRSA didapat melalui kontak langsung dengan orang-orang yang terinfeksi MRSA. Infeksi ini sulit untuk diidentifikasi, umumnya didapat ketika seseorang sering melakukan kontak langsung dengan orang lain, bekerja di rumah sakit, berbagi barang-barang pribadi, memiliki perilaku seks yang tidak aman, serta tinggal di lingkungan yang padat dan kumuh. Stabilococcus aureus merupakan anggota kelompok kokus gram positif yang paling genas dan paling terkenal. Stabilococcus aureus menghasilkan rajut dan enzim yang membantu mereka memicu respon imun dan menghancurkan jaringan sehat dalam tubuh. Infeksi ini muncul sebagai infeksi kulit sederhana, tetapi dapat berkembang menjadi penyakit yang mematikan. Kejala infeksi MRSA umumnya berbeda-beda sesuai dengan jenis yang dialami. Pada HIMRSA, kejala yang dialami adalah batuk, demam, lemas, menggigil, nyari pada dada, otot, kepala, serta sesak nafas. Sedangkan pada SIA MRSA, pasien akan mengalami gejala, bengkak, bernanah, kemerahan, serta nyari. Untuk mengurangi resiko infeksi MRSA, lakukanlah upaya pencegahan. Seperti menjaga kebersihan tangan dan tubuh dengan baik, menjaga luka tetap bersih dan tertutup, menghindari berbagi barang-barang pribadi, disinfeksi peralatan medis, menggunakan pakaian khusus bagi petugas medis, periksa ke dokter apabila merasa terkena infeksi, serta selalu pastikan meminum antibiotik saat benar-benar memuturkan, dan minumlah sesuai dosis yang diberikan. Terima kasih telah menonton video saya mengenai MRSA. Saya harap kita dapat memiliki pemahaman lebih baik tentang penyakit MRSA. Terima kasih telah menonton video saya. Terima kasih telah menonton video saya.